Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wakat waroda fil ahthar An sayyidil bashar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh An lahu kola Man Warroho mu'minan Bakaan nama Ahyahu Wa mangkoro'a Tarihohu Bakaan nama Zahrohu Wa man zahrohu Fakutistaujaba Ritwanallahi Fi hurulil jannah Uwiatul murtasyidin So powongi Menulis sejarah Seorang mu'min, seorang wali, seorang guru kita Seorang sholih Maka seakan-akan dia Setelah menghidupkannya kembali Dan siapa Yang membaca Riwayat Atau managib Seorang mu'min Seorang sholih Maka kita Seperti bersiarah kepada beliau Dan siapa yang bersiarah Kepadanya Maka Allah akan memberi Menugahkan Menganugrahkan Ritwanya Dan memasukkannya Kedalam surga Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Tanggal 17 Agustus Tahun 2020 Kaulah Bertepatan dengan Hawlnya Mbah Yayi Khopir yang ke-17 Perlu Kaulah sampai Terima kasih Tidak Tidak Saking koncok-koncok Alumni Jamaah Tidak 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 Setiap Alumni Setiap Keluarga Pasti Hadah Kenangan Masing-masing Yang pertama Perlu Kalau Sampaikan Beliau Mbah Yayi Khopir Dipun Lahirakan Dilahirkan Pada hari Senin Pai Tanggal 18 Februari Tahun 1935 Masih Atau 1353 Hijriah Kedepatan Bulan Dul Kota Dan Beliau Sedok Meninggal Dunia Tanggal 2 Maret 2003 Kalau kita Hitung Selisih Lahir Kalkulasi Lahir Sampai Beliau Sedok Berarti Beliau Mbah Yayi Khopir Oleh Allah Dikarunyai Umur 68 Tahun Beliau Beliau Sejak kecil Langsung Diasuh oleh Bah Yayi Ratin Abdul Fatah Yang pernah Kita ketahui Di Wirah beliau Bah Yayi Ratin Putra Putri Ini Sejak Alit Meninggal Dunia Dan Beliau Ini Tepat Cucu Keponakan Bah Yayi Ratin Abdul Fatah Bagaimana Seseorang Yang Oleh Allah Dikaruniakan Putra Kemudian Meninggal Dunia Semua Maka Sudah Sepantasnya Beliau Bah Yayi Ratin Sangat sayang Kepada Beliau Jadi Koyokoyokoyokutu Nidi Memang Koyokoyokutu Nidi Dan Memang Juga Ada Nasab Beliau Mbah Yayi Abdul Khopir Bin Sirot Bin Mustafa Mbah Mustafa Ini Gada Garwo Niki Tunggal Mbah Yayi Ratin Abdul Fatah Beliau Dengan Didikan Yang Sangat Ketat Kalian Mbah Yayi Ratin Abdul Fatah Oleh Allah Diberi Berhasil Menghafalkan Al-Quran Sejak Umur Sembilan Tahun Dan Bahaya Abdul Khopir Kecil Ketika Saking Sayangnya Sering Diceritanya Bahkan Ketika Gerah pun Beliau Sakit Arum Baharatin Digendok Konengaji Makanya Ya Pantes Kalau Umur Sembilan Tahun Wisa Apal Al-Quran Beliau Diparingi Wuto Umur Selanggung Tahun Jadi Umur Selawet Tahun Beliau Tidak Bisa Melihat Bagilah Beliau Ngipi Ketemukan Nabi Muhammad Al-Quran Al-Quran Jadi Ngipi Dirui Surga Neraka Terus Di Ketika Keadaan Yang Ngalim Sehingga Ngamal Ilmu Nisan Kengut Ini Beliau Beliau Diparingi Wuto Bisa Bisa Jadi Memang Sumber Cinta Dunia Dari Mata Wabes Seneng Dunia Sanggong Meripat Kulil Mu'mini Nay Yahudu Min Absorihim Wah Fadu Furujahu Ini Al-Quran Ganti Terang Ini Hubungan Mata Dengan Farsi Sampai Dari Mana Datangnya Lintah Dari Sawah Turun Kekali Dari Mana Datangnya Cinta Dari Mata Turun Ke Parci Beliau Semangat Belajar Beliau Banyak Yang Meriwayatkan Beliau Itu Oleh Allah Diberikan Limpat Limpat Bahasa Ini Cerdas Wajah Nepisan Pindu Nafal Tidak Gampang Hilang Termasuk Kuliah Subuh Pengajian Beliau Pendiri Beliau Yang Didirikan Beliau Setiap Pengaji Nafalan Terus Dan Setiap Malam Jam Tiga Malam Beliau Matla Biasanya Biasanya Di Baturi Pak Akib Pak Ainul Tidak 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 yang lain sedian ketat otomatis beliau itu mendidik santri juga sangat ketat jadi beliau itu mempunyai pondok Al-Quran yang sampai sekarang ini setoran empat kali dan beliau sering sedar dibanding dengan kerap yang betengan sedar dibanding selaturahimun kiai kiai dan nefas tabi kruho herat anu cah dan empat kali itu yang ditunggu oleh beliau langsung hanya satu ditunggu batal sama celul Pak Wahib bahkan beliau itu tahu kalau seumpama bermagrib tidak digaibin atau tak gaya ngaji pesanca jadi seluruh waktunya beliau dihabiskan untuk ilmu tidak ngaji dan saking sergepe beliau ditawari rabi ditawari simah beliau sudah tidak kersok punya sudah habis ini beda nih kalau ditawari rabi ngetek di sini ditawari rabi malah tidak kersok dan sudah selayaknya ngetik kiai 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 berhubung sana teki langsung Mbah Raden Mbah Raden Mbah Raden diwakilah dari Mbah Umbun Awal jadi ketat beliau itu jadi ketat beliau itu jadi ketat beliau itu jadi ketat beliau itu maknanya hadis jama'i ukul tali jadi Al-Qur'an kuih lebih gampang merujuti timbang untuk singgita ini jadi sering dahwi satu bulan sekali dicatati dan zaman dahulu banyak teman-teman yang menghafal Al-Qur'an itu satu tahun dua tahun tiga tahun lancar itu umum atau sepuluh orang tahun setahun lancarnya umum maka sangking ketat ngaji beliau maka sangking barokai keulutan beliau dan telah lah ya kuat dan gak sedikit dari santri beliau ngapang lima sepuluh gak kuat taruh beliau saking ketat beliau jadi sering bayai dawah sendang ngapang kurandang mari gendang rabi gendang nyambut gaya gendang pindah kondok tak ternih bahkan beliau sering ngapang kondok lulus di ternih seri mondok yang di ternih bayai dan bayai sempat ngusir santri kabel aku harus katam balik saya bernama murah boleh apalane setoran yang papat kayakku dicara istilahnya kan sudah dibanding kalau kata balik kata majur ini insyaallah berikutnya akhirnya keramat keramat beliau banyak terakhir keramat karena perlu saya sampaikan keramat beliau itu keramat itu adiw yang tidak percaya keramat sangat dikhawatirkan adiw ini tidak percaya mujizat jadi memang ada yang tidak masuk akal keramat beliau ini yang masjur insyaallah alhamdulillah pun paham beliau itu bisa nyungsang ayat dari Al-Quran di wajah kumpuli jadi dibalik saking lancar beliau terus kalau pernah suan ya topib suraboy al-merah dirakati ya khabir kok keramat kayak ngundung mergong bahaya khabir ini setiap hari hatam Al-Quran tiga perujus tindak pun beliau terus masyaallah masyaallah nah di wiki terus semakan yang lancar setiap jose bejo ya insyaallah beliau kira arti tindak anu cah puranya tamu cah aku gak senyam awak mu adal sedih setelah ini susah susah di bersama kura di wah cah cah kayak bodoh di bersama itu insyaallah tidak saya kasih sayang karena santri yang itu keramat keramat beliau mulai haji ngajak ini remputan dan termasuk peninggalan beliau kuliah subuh kuliah subuh yang sampai hari ini asal setahari terus ini matu-matu bangunan madrasah-madrasah ini kok ikut tinggal ini bayi kopir ini kok kalau kita melihat seorang halim seorang sukses jangan melihat keramatnya melainkan melihatlah prosesnya kemungkinan niru istiqom mendapat barokah beliau mungkin niru kenah gak mungkin niru gak rabini gak abad santri ya kalau niru terus supaya adil ini minim sebagai santri paling enggak kalau ngaji jangan lupa adiah fatih beliau ben nyambung sana terakhir kedua ta'aluk hati seberapa berkahnya ilmu bagaimana hati seorang murid bisa ta'aluk atau tersambung dengan gurunya guru sejati selalu ada di pintu depanmu terus enak ngarap guru sejati tetapnya ilmu karonderes karo belajar manfaatnya ilmu karo ngulang kudu gelem ngulang dari sahabat quran kudu gelem ngulang terus diniati hitmah karena barokahnya ilmu dengan berhitmah makatan mungkin segedi manakib atau riwayat beliau semoga bermanfaat semoga kita semua khususnya alumni para alumni mutakhori jin alfatah jamaah sudah subuh semoga kita kelak di dunia di akhirat diberikan cinta kepada para alim para orang sholi terutama Mbah Yai Khobir Mbah Yai Ratin Abdul Fatah dan kita kelak dikumpulkan di bareng-bareng gandul sarung beliau istirahat gandul sarung tidak bisa niru kabeh paling tidak ditinggal di kabeh mbah Yai berhenti terus sampai lali sering seratu rohim mungkin dari alumni keluarga ada banyak yang belum bisa saya sampaikan hanya sedikit yang bisa saya sampaikan mungkin bermanfaat di dunia nak nak akhirat yang ngabun tidak saya kata-kata pun khususan rumah beliau al-fatihah orang nebihnya mohon maaf atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekhilafan assalamualaikum warah 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 kata kata-kata kata-kata Terima kasih.